Intro Penemuan ular piton atau ular sawah sepanjang 6 meter yang sempat menggegerkan warga desa pagatan besar Kabupaten Tanah Laut Akhirnya dijemput tim evakuasi Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 1 Pelayari, Kamis kemarin Ular yang dalam bahasa latinnya disebut piton reticulatus tersebut dianggap membahayakan sehingga perlu diamankan Untuk kemudian dilepas biarkan jauh dari pemukiman atau dipelihara di rumah konservasi Meski sempat meronta, ular piton sepanjang 6 meter yang berhasil ditangkap warga desa pagatan besar kecamatan Takisung Akhirnya dapat dipindahkan ke kandang besi milik BKSDA Wilayah 1 Pelayari Selanjutnya ular sawah tersebut akan dibawa ke banjar baru untuk merawat kulitnya yang terluka akibat berkelahi dengan monyet yang hendak dimangsanya Menurut Darmawan, pemilik kebun yang pertama kali menemukan ular tersebut, ia dengan sukarela menyerahkan hewan melata tersebut kepada petugas BKSDA yang datang ke rumahnya Sementara itu, Kepala Seksi Konservasi Wilayah 1 Pelayari BKSDA Kalsel, Myrta Sari mengatakan Sebelum dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari pemukiman penduduk, piton tersebut akan dibawa ke banjar baru Apakah nantinya akan dilepas liarkan atau dirawat di rumah konservasi karena ukuran yang besar dan dapat membahayakan manusia Seperti diberitakan sebelumnya, ular piton sepanjang 6 meter ini masuk perangkap monyet milik pemilik kebun Darmawan Sabtu pekan lalu Pada minggu atau keesokan harinya, Darmawan dibantu warga mengevakuasinya ke dalam kandang kawat yang berada di depan rumahnya Karena dianggap membahayakan, ular tersebut kemudian dijemput petugas BKSDA untuk diamankan di tempatnya yang layak Dari Tanah Laut, Beben dan Zul Kipri, Banuapos TV melaporkan